Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kami yakin semua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita untuk kebahagiaan pagi hari ini. Kita ambil saat tentu kepada Tuhan. Bunga baku yang indah dan burung yang di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan selalu menjaga kita, barang siapa yang bersandar kepadanya, hidupnya akan bahagia. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 jadi. Memang asal mulanya pepatah ini menjadi sebuah sindiran yang nadanya lebih negatif. Tapi hari ini kita mau melihat dari sisi positifnya saja bahwa hidup kita kalau diharapkan semakin bertambah usia semakin tua tentu semakin menunjukkan kualitas hidup yang semakin baik. Nah melalui renungan hari ini kita akan merenungkan tema yaitu makin tua namun kita tetap setia untuk terus berkarya. Saudara hari ini kita setara khusus mau belajar dari tokoh yang dikisahkan di dalam bacaan tadi yaitu Kaleb. Dikisahkan bahwa pada waktu itu Kaleb usianya sudah 85 tahun. Saudara kalau kita mempelajari kitab Yusua secara keseluruhan. Maka dari sejak pasal pertama kita menyaksikan bahwa kitab Yusua itu lebih dititik beratkan bagaimana umat Israel secara resmi memasuki atau menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi, sejak pasal yang dikisahkan bahwa kitab Yusua itu lebih dititik beratkan bahwa kitab Yusua itu lebih dititik beratkan bahwa kitab Yusua itu lebih dititik. Jangan tawar hati, jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian dalam pasal ketiga dipisahkan bagaimana Tuhan menolong mereka untuk bisa menyeberangi atau melewati sungai Yordan itu di tanah yang kering. Nah, setelah secara resmi mereka masuk ke tanah perjanjian, Mereka tidak menerima barang jahdi yang sudah tinggal menikmati begitu saja. Walaupun dikatakan bahwa tanah perjanjian itu tanahnya subur, penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk bisa mendapatkan itu, ternyata mereka juga harus bekerja, mereka juga harus mengusahakan, mereka juga harus berjuang. Bukan hanya bekerja keras untuk mengusahakan dan mengelola lahan itu. Tapi mereka juga harus berjuang untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih dulu tinggal atau mendiami tanah perjanjian itu. Tapi mereka harus mengalahkan kota Yeriko. Misalnya di dalam pasal yang keenam, bagaimana mereka harus mengalahkan kota Yeriko. Yeriko Kemudian di dalam pasal yang kedelapan, mereka juga harus menundukkan kota Ai. Dan kemudian secara resmi, setelah berjuang mulai dari utara sampai selatan, barat sampai ke timur. Dan kemudian pasal 14 mengisahkan bahwa setiap suku umat Israel itu, mereka secara resmi, mendapatkan warisan atau tanah yang sudah dikabling-kabling sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Nah suku Yehuda itu secara umum mendapat wilayah di bagian selatan tanah Israel. Yeriko Yeriko Nah pada waktu itu, Kaleb bagian daripada kelompok suku Yehuda itu, Yang merasa bahwa dia punya visi untuk bisa juga memiliki wilayah yang dikenal sebagai tanah Hebron. Yeriko 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 Nah Hebron itu adalah lokasinya secara geografis itu ada di bagian barat daya atau selatan agak jauh dari Yerusalem. Jadi ceritanya Hebron itu sebelumnya sudah ada pihak lain yang menguasai yang dikenal sebagai suku Enak Dikatakan, dikisahkan bahwa suku Enak itu orangnya terkenal besar-besar Tapi Kaleb merasa bahwa daerah itu harus menjadi milik bagian daripada umat Israel Sehingga dia berunding atau memohon doa Ristu dari Yusua supaya dia bisa memenangkan Atau menaklukkan tanah Hebron itu Jadi dia menguasai Yusua untuk menaklukkan tanah Hebron itu Nah perlu diketahui bahwa ketika Kaleb ingin menaklukkan daerah Hebron itu Dia bukan sebagai pemuda yang umur 40an lagi Usia dia sudah usia dikolongkan usia lanjut karena dia sudah usia 85 tahun Sebenarnya bisa membayangkan usia 85 tahun tapi dia masih punya semangat juang yang luar biasa Kalau itu dibandingkan dengan rata-rata usia kita sekarang ini yang 70an 80an Dan rasanya kita sudah tidak ada apa-apanya Tapi demi kehormatan umat pilihan Tuhan Dia mempunyai visi punya kerinduan untuk bisa menaklukkan tanah Hebron itu Dan ternyata cita-cita dan kerinduan itu dapat tercapai Akhirnya tanah Hebron itu ditegukan atau diresmikan menjadi tanah warisan milik keluarga Kaleb Akhirnya tanah Hebron itu ditegukan atau diresmikan menjadi tanah warisan milik keluarga Kaleb Dan secara keseluruhan menjadi milik dari bagian umat Israel Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Ternyata usia lanjut tidak membatasi seseorang untuk tetap bisa berbuat sesuatu hal yang positif Kita melihat semangat dan teladan dari Kaleb ini Kita juga bisa melihat tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang usianya sudah lanjut Namun mereka tetap punya semangat yang tinggi Apa yang menyemangati semuanya itu? Kalau kita membaca perikub Yusuf 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 14 Itu sudah diucapkan atau dicatat di dalam ayat yang ke-10 bagian akhir Ayat yang ke-9 bagian akhir Kemudian diulang lagi sampai terakhir pada ayat yang ke-14 bagian akhir tadi Jadi rahasianya adalah Bahwa orang yang tetap hidup di dalam Tuhan Dia tidak pernah habis semangatnya Bahwa perjuangan tidak harus menggunakan tenaga setara fisik jasmani Kita yang rata-rata sudah usia 70-an atau 80-an lebih ini Tentu kita tidak harus secara fisik bekerja menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan Usia kita boleh bertambah lanjut usia Kondisi fisik mungkin bisa semakin melemah Tetapi spirit secara rohani Karena kita adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan Tidak boleh dikalahkan oleh usia atau kondisi fisik kita Mungkin kita memang tidak bisa bekerja secara kasat mata di depan banyak orang Tapi kita bisa melakukan secara diam-diam mungkin di rumah atau bahkan di kamar tidur kita Kita bisa menjadi pendoa syafaat yang setia Kita juga bisa menjadi contoh panutan bagi anak, cucu, dan keluarga di rumah kita Kita juga bisa menjadi contoh terladan bagi saudara-saudara seiman segerija kita Kalaupun kita masih bisa melakukan sesuatu dengan segala keterbatasan yang ada pada kita Ada seorang anggota kita yang sudah lanjut usia juga Setiap hari dia menggunakan sarana HP yang dia miliki Dia bisa men-sharingkan kisah-kisah rohani Renungan-renungan rohani yang bisa dibaca dan didengar oleh yang lain Dia juga bisa men-sharing tentang pengalaman pergumulan hidup dia sebagai orang lanjut usia Ketika dia kesepian namun dia tetap tidak ingin kehilangan peluang untuk berbuat sesuatu yang baik Kenapa demikian? Karena dia punya hati yang tetap ingin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Dia tidak ingin hidupnya sia-sia begitu saja Dia ingin menjadi berkat bagi yang lain Dia ingin tetap berkarya dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya Dan justru orang-orang yang demikian Dia juga bisa menjadi alat berkat yang dipakai oleh Tuhan Mari kita tetap menjaga iman kita kepada Tuhan Kita tetap setia mengikuti pimpinan Tuhan Kita juga akan tetap setia berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Tuhan memberkati kita semua Kita bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhanlah pelindung kita Kita percaya Tuhan melindungi kita setiap hari dan setiap saat Seperti lagu Terima kasih telah menonton! 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 Amin, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang Amin,后会有期,再见 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton